Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tenag pagi ini saya baru saja selesai melakukan pemberian comburan pada sapi-sapi di kandang kami ini ini sapinya langsung pada tidur semua kita lihat sapi-sapinya oh iya sahabat tenag kebetulan pagi hari ini ada tetangga yang katanya sapinya mau dijual dan dengan harga tawar 25 juta dan sudah ada yang menawar 23 500 katanya nanti akan saya survei bersama bapak saya sahabat tenag sebetulnya kita lihat sapi-sapi ini ya ini kita lihat sapinya sudah pada pw sudah pada tidur sahabat tenag karena baru saja habis comborannya ini kita lihat ini adalah sapi yang baru saja kami beli ternyata sapi ini belum belian comburan karena mungkin di kandang milik sebelumnya tidak pernah dicombor ini kita lihat comburannya masih misal 1 ember tadi sudah habis 1 ember sebetulnya terus kami kasih tambahan lagi 1 ember dan ternyata masih misal tidak dimakan mungkin sudah kekenyangan ini ada si bagas ada si beton dan juga si wage kita lihat si wage dari depan kita lihat dada si wage lebar sekali saya lihat meskipun kepalanya tidak terlalu ganteng tapi badannya bagus ada si wage ini ini ada si bagus ini ada si dewa yang panjang yang memiliki leher beton seperti mactation kita lihat sampai kempes lehernya nah ini ada si selamet kita lihat si leher si selamet yang lebar sekali kita lihat dari belakang itu si beton yang kebetulan sudah berdiri kita lihat si beton kekenyangan beton sudah kemuk sekali sahabat tenak kalau sahabat tenak ingat awal masuk si beton tidak sebesar ini dan sekarang sudah berada di kandang kamar kami selama 2 bulan si wage sudah juga si bagas yang sangat gemuk kita lihat tidak ada tonjolan tulang disini kita lihat daging semua penuh kalau ini ada sawi baru yang panjang menurut jenis ini paling jelek sendiri disini padahal ini waktu di pasar wage kemarin kelihatan paling ganteng sendiri dan paling proporsional badannya makanya saya beli terima kasih namun ternyata setelah masuk kandang kami agak sedikit mengecewakan karena sepertinya berbeda jauh dari di pasar makanya itu tadi yang menyebabkan saya sedikit malas berbelanja di pasar sahabat tenak karena biasanya di pasar itu sapi kelihatan besar dan lumayan bagus tapi setelah dibawa pulang sapinya kelihatan kecil gak tahu itu penyebabnya apa atau mungkin pedagangnya punya trik-trik khusus atau punya ilmu-ilmu khusus saya kurang paham ini kita lihat sapinya ini ada si rembu yang penuh daging kita lihat si rembu lehernya juga berpotensi menjadi leher beton seperti si dewo kita lihat besar sekali leher si rembu ini dan ini adalah sapi baru yang masih belum saya kasih nama sahabat tenak jika kita lihat ujung pangkal ekornya yang besar seperti ini kemungkinan besar sapi ini memang bakalan sapi besar juga meskipun kurang gampang selanjutnya kita lihat si dewo dan ini borong si bagus ini si dewo besar sekali sahabat tenak si dewo dari samping sudah berisi panjang panjang sekali dan ini ada si selamat yang sedang pewek mat mat ini si dewo sedang mendongak panjang sekali si dewa ini sahabat tenak masih belum full daging ini masih jokrok si dewo ini atau istilah jawanya masih kembrong kita lihat bagian bawah di atas ini ini lebar sekali namun di bagian sini belum ada dagingnya belum terisi penuh di bagian sini masih cekong tidak seperti si bagus atau sapi-sapi yang lain kita lihat ini layarnya besar sekali ini penuh daging di waw yuk langsung saja kita survei sampai milik tangga saya yang ditawarkan kebetulan rumahnya tidak jauh dari saya hanya selang beberapa rumah langsung saja kita survei kebetulan saya memang belum pernah melihat sapinya kalau bapak sudah pernah melihat katanya pas waktu awal masuk kandang dan sekarang sudah ada sekitar 6 bulanan mungkin langsung saja kita survei sekarang sekarang saya sudah sampai di kandang tetangga saya yang kemarin sapinya ditawarkan ini sapinya saya buat tenak sudah lumayan gemuk sapinya kita lihat lumayan panjang jika kita lihat itu kokonya yang satu menggunting seperti capit ke piting dan harus dipotong maksudnya ini katanya sudah ada penawaran 23.500 itu pak itu sapinya panjang bapak tenang kukukunya yang ngetok itu natah natah yang segi dia coplok dirinya dikuasa terusnya lagi peti yang pas telong kita air bahkan yang pas ini ya aku 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 kulit aku liteh cuma ternyata ya aku kayak betan ini yang berapa ini sudah ada penawaran 23.500.000 lemis ya tambah sederah atau gelombekar sampai kena muka gede enak 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 di cendak 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 semuanya es cendak semuanya judul ini sudah jadi unsur jadi maksudnya keluar dari kemari mata OVER 8 berita berita yang ada bahwa ini tafsir saya bobotnya sekitar 460an karena sapinya tidak jamburan sapinya cukup lumayan bagus bagian hundaknya juga lumayan lebar anggulnya juga sapinya panjang kita lihat kuku yang sebelah kiri bagian luar menggunting sapi keras kita lihat sapi-sapi seperti ini biasanya sering menggosokkan depalanya di palungan karena stress cekadu lagi kemana aduh luka aduh luka belurung kekencangan gak ini keluar gampung kita yang kepekeh gampung kepekeh kira-kira masuk atau tidak ini yang punya minta 25 juta sudah ada penawaran 23.500.000 kira-kira masuk ya saya akan mencukup kepekeh 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 ini sapi jenis bacon saya masih bacon bukan motion atau semental masih bacon kira-kira ini sapi bakal masuk di kandang kami ini pemiliknya kebetulan sedang mencari rumput dan masih tetangga saya ini sapi jenis sabi ternak kira-kira cocok atau tidak di kandang kami ikuti terus video perkembangan selanjutnya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video penarik selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati